Pemirsa, ada banyak cara agar generasi milenial bisa memiliki hunian. Salah satunya menyiapkan dana untuk membayar DP. Uang tersebut dapat Anda lakukan melalui produk tabungan berjangkai yang kini disediakan oleh perbankan. Hai Pemirsa, bingung juga ya cari rumah yang harganya pas dengan budget yang kita punya. Karena memang saat ini harga rumah sedang melambung naik seiring dengan permintaan yang juga naik. Dan permintaan akan hunian rumah ini memang banyak datang dari kalangan milenial seperti saya. Dan saya jadi penasaran nih Pemirsa, seperti apa sih sebetulnya minat dari kalangan milenial ini untuk memiliki rumah? Dan saya juga penasaran bagaimana komentar mereka terkait harga rumah yang terus naik. Sekarang tertarik dong, karena buat invest juga buat masa depan. Aku tertarik sih, soalnya kan lumayan ya buat invest juga ke depannya. Tertarik sekali. Rumah kan kebutuhan kita semua, jadi semua orang harus butuh rumah ya kan. Dan kemudian kan nggak cuma buat kita pakai, tapi bisa untuk pasif income. Nah Pemirsa, ternyata memiliki rumah adalah impian bagi banyak kalangan milenial. Lalu bagaimana dengan harga rumah yang terus melambung naik? Jangan khawatir karena IDX Channel akan memberikan tipsnya untuk Anda. Berikut tips bagi kamu yang ingin membeli rumah untuk investasi masa depan. Yang pertama ialah kamu harus memiliki penghasilan tambahan. Harga rumah di kota-kota besar kini mencapai di atas 400 juta rupiah. Hanya mereka yang memiliki gaji minimal 7,5 juta rupiah per bulan yang sanggup membelinya. Itu pun opsinya adalah rumah tapak dengan ukuran kecil di pinggir kota atau apartemen. Hal tersebut mengharuskan kamu pintar-pintar memutar otak untuk mencari penghasilan tambahan. Selain freelance, penghasilan tambahan juga bisa didapatkan dengan cara menghasilkan sesuatu dari hobi kamu loh. Yang kedua ialah kamu harus menabung untuk down payment atau DP. Untuk membayar DP tentu saja kita harus menyiapkan dana. Uang tersebut dapat dikumpulkan melalui produk tabungan berjangka yang kini disediakan oleh perbankan. Tak hanya tabungan berjangka, masih banyak instrumen lain untuk menabung yang dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tips yang ketiga ialah jangan menunda, sesuaikan dengan kemampuan kamu. Jangan pernah menunda rencana untuk membeli rumah minimal. Jika kamu belum bisa langsung membelinya sekarang juga, tabunglah biaya khusus untuk membeli rumah tersebut sedini mungkin. Ada baiknya cepat-cepatlah memberi properti karena harga properti setiap tahunnya mengalami kenaikan. Untuk kita sesuaikan rumah impianmu dengan kemampuan kamu ya. Nah tips yang terakhir, manfaatkan KPR. Jangan ragu untuk memanfaatkan program KPR pemerintah dengan tenor yang sesuai dengan kemampuanmu. Umumnya cicilan maksimal harus dilunasi sebelum usia kita menginjak usia pensiun. Mengingat usia generasi milenial masih muda, kamu dapat memanfaatkan KPR dengan tenor panjang hingga 25 tahun. Pemirsa, demikian tips untuk kamu yang ingin membeli rumah. Semoga bermanfaat ya. Dari Jakarta, Rizka Ayu Okimahendra, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!